Halo Sobat SS, selamat datang kembali ke channelnya serbaspeda.com Kalau di minggu kemarin kita bahas sepeda gravel berbahan karbon, di kesempatan kali ini kita bahas sepeda balap yang juga berbahan karbon, yuk! Sepeda balap ini menjadi sepeda kecintanya road bike lovers nih. Kalau dari segi penampakannya pasti sudah tidak asing kan? Sepeda balap yang akan kami bahas kali ini adalah dari Pacific, yaitu Pacific Primum 9. Untuk urutan dari keluarga Pacific Primum ini adalah sebagai berikut ya. Di urutan pertama ada Primum 3.3, 3.5, 5.3, 5.5, 9.0, Pro, dan yang paling tertinggi adalah Pro SE. Untuk Primum 9.0 ada di urutan kelima dari tujuh nih Sobat SS. Bisa dibilang Primum 9.0 sudah mendekati spesifikasi kelas profesional. Untuk kamu yang lagi cari sepeda balap premium atau mau nambah wishlist untuk jemput sepeda bulan depan, boleh nih disimak pembahasannya sampai selesai ya. Tapi sebelum itu kami gak bosan-bosan untuk minta dukungannya nih. Komen di bawah kalau kamu punya pertanyaan, dan klik tombol like kalau kamu suka dengan video ini. Oke, kita langsung aja yuk! Pertama kali kalau kita lihat sepeda ini, rasanya memang beda banget ya. Kesan elegan dari setiap bentuk rangka hingga pada daun warnanya pun sangat mewah dan premium. Seperti yang sudah kita tahu di awal, Pacific Primum 9.0 ini berbahan karbon. Kita langsung aja masuk ke bagian geometrinya. Aspek yang pertama ada, head tube length atau panjang head tube. Panjang head tube dari masing-masing ukurannya adalah sebagai berikut. Yang kedua ada, reach atau seberapa jauh stang akan terasa. Reach dari masing-masing ukurannya adalah sebagai berikut. Yang ketiga atau yang terakhir ada wheelbase, atau panjang rangka yang diukur dari masing-masing dropout antara dropout belakang dan dropout depan. Panjang wheelbase dari masing-masing ukurannya adalah sebagai berikut. Kita kembali ke tampilan framenya nih. Untuk jalur kabel pada Primum 9.0 ini sudah menggunakan teknologi intra-kabel routing. Sehingga tampilan secara keseluruhan tidak terapi tanpa juntain kabel di luar frame ya. Nah, sekarang kita beralih ke bagian fog-nya yuk. Pada bagian fog, disematkan fog berbahan karbon dengan bentuk pipi dan warna yang sangat match dengan frame. Menjadikannya tampak pas ya. Fog berbahan karbon akan membuat handling pada sepeda ini semakin ringan, sehingga lincah dalam bermanuver. Kita naik ke bagian handlebar. Sepeda ini dibekali handlebar model dropbar berbahan karbon dengan panjang 400mm dari side. Handlebar ini dihubungkan oleh sebuah stem yang juga dari side dengan panjang 100mm. Untuk stem yang digunakan berbahan aloe ya. Masih sejajar dengan handlebar, sekarang kita bahas di bagian seatpost-nya ya. Pada bagian seatpost, sepeda ini menggunakan seatpost berbahan karbon dengan panjang 350mm. Kemudian naik ke bagian saddle. Pada seatpost ini menempel sebuah saddle dari VZK dengan lebar 140mm. Wah, sampai sini kira-kira pada penasaran nggak nih dengan bobot asli dari sepeda ini? Menggunakan frame karbon. Fock karbon. Handlebar karbon. Bahkan seatpost-nya juga karbon. Akan kami beritahu bobotnya di bagian pembahasan bobot ya. Jadi jangan di-skip. Pacific Primum 9.0 ini hampir semua bagian groupset-nya menggunakan pabrikan Shimano nih. Tepatnya Shimano Ultegra. Bisa kita lihat pada bagian brifter, crank, sprocket, hingga RD yang digunakan pada sepeda ini menggunakan groupset dari Shimano Ultegra. Untuk yang belum tahu, Shimano Ultegra ini ada di peringkat ke-6 dari hirarki Shimano nih. Kita bahas lebih detail. Pada bagian crank, menggunakan crank Holotech 2 dengan jumlah mata gigi 34 dan 50T. Beralih ke bagian sprocket, menggunakan sprocket berjublah mata gigi 11-30T. Sprocket ini dioperasikan oleh sebuah RD medium gauge yang sudah disematkan fitur shadow. Dari bagian groupset, sekarang kita bahas pada bagian pengreman-nya yuk. Primum 9.0 menggunakan pengreman U-brake dengan merek yang sama seperti groupset-nya yaitu Shimano Ultegra. Karena tidak menggunakan peringan rem atau disc brake, maka secara logika akan memangkas bobot total untuk sepeda ini ya, sobat SS. Sekarang ngomongin wheelset nih. Untuk sepeda ini, dibekali dengan ukuran roda 700x25C dari merek Continental Ultra Sport 2. Dengan ukuran tebal roda yang kecil dan model selik, menjadikan sepeda ini memang sangat cocok digunakan untuk jalan raya halus ya, sobat SS. Pada bagian bandalam, dibekali bandalam dengan pentil presta. Kita ke bagian hub-nya. Menggunakan hub tipe quick-release dari side dengan lubang jari-jari sebanyak 20 hole. Oh iya, ada yang spesial lagi nih. Pada bagian rims-nya, sepeda ini menggunakan rims berbahan karbon dari side Kronos. Nah, akhirnya sudah sampai di bagian bobot. Kira-kira seringan apa ya? Roadbag yang menggunakan frame, fog, dan beberapa komponen yang berbahan karbon? Atau bisa juga dikatakan sepeda ini sudah full karbon ya, sobat SS? Bobotnya adalah sebagai berikut. Bobot ini juga sudah termasuk pada bawan pabrik ya, sobat SS. Gimana nih, sudah cukup ringan kan untuk sepeda berbahan karbon ini? Roadbag keren ini dibanderol dengan harga Rp24.500.000 Dengan bahan frame, fog, dan beberapa komponen yang menggunakan bahan karbon, serta menggunakan grup set kelas profesional yaitu Shimano Ultegra. Menurut kami, sepeda ini layak jika dibanderol seharga itu. Ditambah, frame sepeda ini juga terlihat mewah dan premium. Jadi, sah-sah saja ya, sobat SS. Sepeda ini cocoknya digunakan untuk pesepeda balap serius atau digunakan untuk berolahraga jarak jauh. Misalnya, untuk komuting bersama teman goes. Atau kalau mau makin kece, pakai premium 9.0 untuk pergi ke kantor, pastinya sobat SS kalian bakal dilirik nih. Gimana menurut kalian? Kasih kesannya di kolom deskripsi ya. Untuk status ketersediaan stok, langsung cek website kami ya. Karena sekarang sobat SS bisa pantau status ketersediaan stok di online maupun di toko hanya dengan satu klik saja. Sekian dulu video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Ingat sepeda? Ya, sebasepeda.com